Intro Pemirsa Kejaksaan Negeri Buleleng kembali memeriksa sejumlah tersangka kasus penyelewengan dana PEN pariwisata di Kabupaten Buleleng. Dari total 8 orang yang ditetapkan sebagai tersangka, satu tidak hadir dengan alasan sakit. Kedatangan tujuh tersangka kekejaksaan Negeri Buleleng disertai dengan kuasa hukumnya. Sekitar pukul 10 wita pagi tadi, Kepala Dinas Pariwisata, Sekdis Pariwisata, dua kepala bidang dan sejumlah kasus di Dinas Pariwisata Buleleng dipanggil untuk dimintai keterangan lanjutan. Kasih Intelijen Kejaksaan Negeri Buleleng, Agung Jaya Lentara menjelaskan, hari ini hanya dipereksa tujuh tersangka, sementara satu tersangka dalam kondisi sakit. Dari sejumlah tersangka, tim penyidik kejaksaan memberikan 35 pertanyaan kepada para tersangka. Selain dipereksa sebagai tersangka, ketujuh tersangka ini juga dipereksa sebagai saksi dan pedalaman terkait tindakan melawan hukum, yang nantinya akan dicocokkan dengan pasal yang akan disangkakan. Agung menambahkan pemeriksaan terhadap para tersangka akan dilanjutkan esok pagi, ditambah ada beberapa saksi tambahan yang akan dipereksa. Pada pemeriksaan kali ini ada beberapa saksi dan tersangka yang mengembalikan sisa dana dugaan korupsi, namun kejaksaan hingga saat ini belum menghitung jumlah uang yang dikembalikan. Tersangka dengan pemeriksaan para saksi, tadi juga para tersangka ditanyakan juga apakah mereka memiliki saksi yang menguntungkan sebuah ketentuan pasal 116 kewapian. Jadi rata-rata mereka tidak mengajukan saksi yang menguntungkan. Tapi masih ada beberapa orang yang berpikir, masih berpikir sampai sekarang akan mengajukan saksi yang akan menguntungkan untuk yang bersangkutan. Total saksinya berapa? Semua para tersangka ditamping oleh penasar rukun. Total saksi yang sudah dipereksa ada berapa? Saksi kemarin 22, terus kemarin juga ada pengembalian uang lagi dari Budak, tadi pagi juga ada lagi pengembalian dari tersangka, salah satu tersangka, Tersama S. Nanti, saya belum hitung total seluruhan, nanti besok kita begini ya. Sebelumnya Kejaksaan juga sudah memeriksa 22 saksi tambahan pada Senin kemarin. Kedua 22 saksi ini merupakan rekanan yang diajak kerjasama, baik hotel, restoran maupun transportasi. Komang Yuda, Bali TV